Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada minggu sore sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia terjaring operasi tangkap tangan pada Sabtu kemarin. Saat disapa awak media, Rohidin memilih bungkam dan tak mengeluarkan sepatah katapun. Rohidin terlihat hanya membawa sebuah tas tangan dan calon Gubernur Petahana Bengkulu itu langsung dibawa ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya KPK akan menyampaikan detail kronologi OTT dan konstruksi kasus yang sedang diusut dalam konferensi pers yang akan digelar malam hari ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus pemeriksaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kita akan langsung bergabung dengan reporter TV One ada Leo Chandra langsung dari gedung KPK Jakarta. Leo seperti apa informasi terbaru dari KPK? Selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One benar sekali bahwasannya memang sehari ini Rohidin Mersyah telah tiba di gedung merah putih KPK begitu Jakarta. Yang dimana informasinya bahwasannya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini tiba pada pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Mengingat bahwasannya KPK sendiri ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang di jajaran pemerintahan daerah. Ada pun buntut penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini terjadi pada Sabtu kemarin tanggal 23 November 2024. Dimana memang informasinya dari 8 yang tertangkap diduga terkait adanya pendanaan pilkada. Dan ini langsung dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwasannya memang sejak beberapa pejabat Pemprov memang ini sempat diperiksa oleh KPK sebelumnya di kantor Poresta Bengkulu. Lalu dikonfirmasi juga oleh Korpores Kombes Dedinata yang dimana diantaranya ini merupakan Gubernur Bengkulu yaitu Rohidin Mersyah. Dan memang sampai saat ini pihak dari KPK yang tadinya memang mengkonfirmasi bahwasannya akan ada konvers terkait dengan OTT yang dilakukan KPK dan menangkap salah satu yaitu Gubernur Bengkulu. Memang dijadwalkan pada pukul 9 namun sampai saat ini awak media masih menunggu di depan halaman KPK Jakarta mengingat bahwasannya sekarang sudah lebih 9, lebih 37. Artinya memang sampai saat ini pihak KPK belum memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan sejak sore tadi. Dan juga diketahui ada kuasa hukum dari Rohidin yang juga hadir yaitu Jeki dan juga Aizan Dahlan serta Sudisi Marmata. Dan juga ini disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwasannya operasi senyap ini tersebut dilakukan adanya kasus pemerasan terhadap pegawai. Begitu kami akan terus update ke pemirsa terkait dengan hasil OTT hari ini yang dilakukan oleh KPK. Kembali ke studio, Agita.